Intro Jika ulama dan ilmu sudah diangkat Lalu siapa yang menegakkan Islam Di dalam kajian yang Kita sudah keluarkan juga dalil Dan hadisnya Maka ternyata Ketemulah Orang yang akan menegakkan Agama di akhir zaman itu Justru para pendosan Yang disebut dengan Siapa? Pajil Itu Hal istri punyinya begitu Saya coba Konfirmasi dengan tulisan-tulisan Ulama lain Apa taksirnya ini? Ternyata Benar Bahwa Justru agama akan Ditegahkan kembali Oleh orang-orang yang Pajil Pajil tahu Pendosa Para pendosa Dan terbukti Masya Allah Baik Karena kita Tadi akan mulai Menyadarkan tentang Sosok dajah Bahayanya dajah Dan akan membongkar Paradigma yang salah Tentang dajah selama ini Yang digambarkan Keliru dalam sosial media Yang digambarkan Keliru oleh Ustaz-Ustaz Aizaman Maka Kita akan Coba tampil Menjelaskan Ya Kita siapa? Kita bukan Alim ulama Bahkan saya banyak Dosa Ya Kemudian Muncul Mas Sini gabung Saya pengen Berjuang Dengan kami Ternyata Masya Allah Kita tahu semua Beliau dulu Orang Anak jalanan Ya Yang biasa Minum Yang biasa Mabok Kemudian Menjadi bandar Narkoba Dipenjara Badannya Tato semua Masya Allah Benar hadis itu Beliau paling siap Bahkan seluruhkan Kalau jadi Kepakistan Kirim saya yang pertama Saya pengen Sahid Saya pengen Membela agama Allah Paling semangat Bahkan kerjanya Nebangin Pohon Paling semangat Karena itu Saya latihan Menggal Jadi yang Nebangin Pohon Salah Nah Orang yang Pajib Dosa Pendosa Demikian juga Mas Mas Hadir Kesini Semua Orang-orang Yang ternyata Punya latar Belakang Orang-orang Banyak dosa Mas Lalu Kenapa Kok Allah Ida Menyatakan Bahwa Agama Akan ditegahkan Kembali oleh Alim ulama Kenapa Tidak ada Itu Bahkan justru Hadis-hadis Yang kita temukan Alim ulama Di ayat zaman Justru Seburuk-buruknya Makhluk Dan Diperkuat Dengan Alim ulama Kok Kenapa Justru Agama Ditegahkan Oleh orang Yang fajir Orang Yang banyak Dosa Insyaallah Setelah Penelitian Kami Umi Ini Semua Ternyata Terjawab Alhamdulillah Dari hadis-hadis Lain Allah Menyukai Perbuatan Seseorang Itu Barangkali Walaupun Kecil Tapi Allah Paling Sukai Contoh Misalkan Ada Sahabat Yang justru Diam-diam Menyantuni Janda Jaman Sahabat Jaman Rasul Ternyata Dia jarang Pemestin Jarang Ibadah Tapi Dia Diam-diam Menyantuni Tetangganya Itu yang Allah Suka Ada Yang sangat Terkenal Hadis Walaupun Dia melacur Seumur-umur Sudah tua Tapi Hanya Gara-gara Memakan Eh Memakan Memberikan Makan Anjing Yang Kehausan Dan Kelaparan Minum Kasih Minum Itu Menjadi Calon Surga Jadi Rupanya Walaupun Kita Pendosa Tapi Ada Perbuatan Perbuatan Kita Yang Allah Sukai Terutama Dalam Kontek Buamalah Berbuat Baik Sesama Manusia Di saat Keikhlasan Yang diuji Bukan Berbuat Baik Biasa Standar Tapi Ketika Dia juga Laper Ini Anjing Kasian Sekali Kausan Saya Juga Laper Tapi Sudahlah Saya Bisa Cari Uang Kalau Anjing Kan Gak Bisa Cari Uang Sudah Kasih Makanan Nah Diuji Ketika Itu Dan Ternyata Setelah Saya Mendengarkan Sejarah Mas Yang Mas Sama Sama Di Sini Ya Juga Sejarah Teman Teman Lain Yang Belum Gabung Ternyata Saya Menemukan Itu Allah Menyukai Ada yang Allah Menyukai Dengan Berbagai Perbuatan Kita Yang Ketika Itu Kita Berbagi Di Saat Kita Pun Juga Memerlukan Itu Barangkali Prasaka Baiknya Mengapa Justru Orang Yang Pajir Malah Yang Akan Menegakkan Islam Di Ayat Zaman Nanti Dan Ini Membuktikan Kebenaran Habis Itu Bukan Bukannya Ada Ulama Bukannya Ada Ustaz Bukan Ada Pengapal Al-Quran Tadi Sudah Dijelasan Bahwa Ulama Saat Ini Walaupun Ada Betul Pemimpin Pondok Pesantin Kiai Dan Sebagainya Ustaz Masih Banyak Di Bumi Indonesia Ini Tetapi Tadi Sudah Dikatakan Justru Mayoritas Mereka Mengajak Kepada Kesidikan Terhadap Umat Banyak Dilaku Kesidikan Yang Diperbuat Oleh Ulama Salah Salah Contoh Misalkan Membolehkan Foto Gambar Ulama Meyakinkan Umat Bahwa Foto Ulama Ada Berkahnya Memiliki Kekuatan Untuk Menolong Manusia Dan Sebagian Sebagian Itu Satu Contoh Bagaimana Ilmu Ternyata Sudah Diangkat Dan Ulama Sudah Tidak Karena Orang Ulama Tidak Mungkin Orang Alim Mengajak Kesidikan Kepada Umat Jelas Saya kira Itu Alasan Mengapa Ulama Sudah Tidak